Hai, Nafisa on your screen right now dan sekarang lagi Nafisa ada di Orasi Ilmiah bersama Presiden Direktur dari PT Caron Pokpan. Kayaknya nih Nafisa tertarik banget dengan Orasi Ilmiah apa sih yang bakal disampaikan oleh Pak Thomas sendiri sebagai Presiden Direktur. Presiden Direktur loh teman-teman. Dan kayaknya di tengah-tengah nanti Nafisa bakal punya kesempatan untuk wawancara meminta nih tips-tips untuk mahasiswa gimana sih biar masuk ke industri atau gimana sih cara kita berperilaku di universitas itu sendiri. So, stay tune. Dan sekarang Nafisa lagi ada bareng hubungan Bapak Thomas dari Presiden Direktur PT Caron Pokpan. Dan kali ini kayaknya Nafisa pengen deh tanya-tanya tentang gimana sih di industri itu khususnya buat kamu mahasiswa dari Fakultas Pertanakan dan Pertanian. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Nafisa pengen tanya nih Bapak, di dunia industri, Nafisa dari Fakultas Pertanakan dan Pertanian, banyak kaitannya dengan cara meminta Nafisa. Mungkin Bapak bisa memberikan tips untuk Nafisa dan juga teman-teman Nafisa yang lain, kan gimana sih di dunia industri, Nafisa? Ya, adik-adik mahasiswa di Fakultas Pertanakan dan Pertanian, kita kalau mau masuk ke bidang peternakan, Nah, yang paling penting adalah satu, attitude. Perusahaan itu selalu memperhatikan attitude. Itu paling penting. Mau pinter bagaimanapun, kalau itu sudah tidak terpenuhi, nah sudah lah, bukain. Nah, kembali kalau lebih ke teknis adalah perusahaan tentu mengharapkan merekrut karyawan yang, ya kalau perlu tidak perlu diajarin lagi nih, sudah bisa langsung bekerja. Nah, sehingga caru pepan, bekerja sama dengan unbit di DPP khususnya, kita telah menggibahkan kandang crosshouse. Crosshouse itu artinya tertutup kandangnya, jadi semua temperatur, semua terkontrol. Nah, kita harapkan mahasiswa-mahasiswa ini, adik-adik mahasiswa, betul-betul bisa memanfaatkan secara maksimal. Jadi pernah, kalau saya bicara kadang-kadang ekstrimnya dalam tanda petik, jangan sampai sarjana pertanakan tidak tahu kaki ayam nanti berapa. Nah, itu ekstrimnya. Nah, tujuan kita akhirnya adalah adik-adik mahasiswa yang sudah lulus sarjana. Nah, jadi artinya bukan hanya teori, sudah pernah juga mungkin membantu di kandang, ya sudah mengerti. Dan kalau masih kurang lengkap juga, kita lengkapi lagi, ya kita punya program juga dari caru pepan itu adalah work-based academy. Nah, kita punya program magang, silakan, kalau misalnya mahasiswa yang sudah masuk ke kandang crosshouse di kampus dan merasa khusus, saya tertarik nih. Saya ingin lebih lagi, lama. Setelah itu, berarti sarjana perkenakan ini sudah siap. Dan sehubungan dengan ketahanan tangan. Dan apalagi nanti ke depan ini, tahun depan, mudah-mudahan bisa sukses berjalan, ya makan bergisi gratis. Wah, itu potensinya lebih besar lagi. Jadi, selanjutnya mahasiswa dari FPP sendiri, banyak potensi di industri sebenarnya, ya? Sangat banyak. Masih mahasiswanya, apakah kita tahu tingginya di jalan? Kalau passionnya di situ, ya ikutin beberapa program supaya lulus, saya menjadi tenaga profesional yang siap berdekat. Mungkin itu aja ya teman-teman, reportase dari Nafisa kali ini. Jadi, kalau misalkan lain kali ini, FPP punya orasi ilmiah ataupun apapun yang insightful dan bisa kamu ikuti, kamu boleh banget coba. So, itu aja dari Nafisa. See you and bye-bye.